Hai Tabe dan Tabe, kaum Adam dan kaum Hawa, semoga kabar kalian semakin semangat lagi ya, percaya dengan doa kalian, selalu berusaha memperbaiki segalanya ya Ya kali ini saya kembali menghibur asmara yang berjodiak Leo, bagaimana asmara kalian sepanjang Ya saya akan tarik dari tanggal 1 sampai 15 November ya, bisa saja di bulan Oktober sudah terjadi ya Ya sebelum dimulai saya berdoa dulu Tabe dan Tabe Ya jangan lupa di like, di komen, ya apapun komen kalian saya akan terima menurut saya sebagai Cermin masing-masing ya, cermin individu masing-masing Dan disini pula saya tidak bawa nama agama atau nama ras maupun suku, karena menurut saya Kita semua di mata Tuhan sama ya, sesama manusia sama semua ya Tetap semangat ya Leo, tetaplah semangat, perbaikilah segala yang terjadi ya Ya saya biasanya memanggil brai dan bro ya Saya sama pasangan saya sering memanggil brai dan bro Kepada sahabat-sahabat saya ya Dan begitu juga teman-teman yang biasa konsultasi ke rumah ya Ya bagaimana asmara kalian ini Leo ya Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 November Ya semoga asmaranya kembali membaik, bahagia dan ada Cahaya yang lebih baik lagi ke depannya ya Asmara kalian Yang lagi konflik, yang lajang, yang berpacaran maupun yang menikah ya Lebih harmonis lagi ya Lebih sama-sama memperbaiki semuanya Ya jangan lupa di like ya, di komen ya Agar saya bisa tahu yang mana bisa harus saya perbaiki ya Dan bagaimana saya berusaha mendoakan kalian pula yang lagi ada konflik asmara kalian ya Ya apa pesan cinta dari pasangan kalian ini Leo ya Ya sedikit saran buat Leo ya Tapi saya kembali berdoa ya Ya saya mulai dari yang konflik ya Asmara Leo yang lagi konflik ya Yang belum ada kejelasan atau sama-sama saling menggantungkan ini ya Bagaimana asmara kalian dari tanggal 1 sampai bulan November Di sini sebagian pasangan kalian Leo merasa ini ya Mereka merasa sudah ini sebagian pasangan kalian merasa tersakiti ya Dan sebagian pula pasangan kalian yang sudah sama-sama memutuskan untuk kata pisah Mereka sebagian sudah move on ya Ya bagaimana percintaan kalian Ya di sini Karena ada ini maaf ya ini Leo sebagian ini Di bulan November ada akan ada pihak ketiga ya Ini pihak ketiga apa ini Sepertinya sebagian ini sampai diputuskan secara sepihak Kemungkinan pasangan kalian atau kalian Leo mempunyai pihak ketiga Atau ikut terlibatnya keluarga ya Di sini ya Di bulan November pula akan ada terjadi Tetapi kalian jangan khawatir karena kalian sudah akan melewati masa di mana kalian sangat merasa terpuruk dengan adanya pihak ketiga atau tekanan ya Di sini akan ada kebahagiaan dari tanggal 1 sampai tanggal 15 November Kemungkinan dari kesabaran kalian ketekunan kalian memperbaiki asmara kalian lagi konflik di sini akan ada kebahagiaan ya Karena di sini kalian berdua masih sama-sama sangat mencintai Di sini karena ada pihak ketiga ya Sampai ada kata pisah ya Sampai kata cerai ya LDR pula akan ada komunikasi ini Dari tanggal 1 sampai 15 November Kita lihat lagi yang konflik Dari elemen apa yang akan rujuk kepada kalian Akan meninggalkan Cinta segitiga atau cinta segi apa Atau Tidak mendengarkan lagi Fihak orang lain Apa tanggapan keluarga Apa tanggapan teman Di sini Sebagian begitu ya Ya sebagian dari sesama Elemen api Sagittarius Leo dan Aries Ya sebagian pula kalian ini Pasangan kalian merasa sangat Ini pasangan kalian Merasa sangat kecewa Karena dengan tidak adanya Kepastian ya Atau tindakan di sini ya Ini sebagian kemungkinan pasangan kalian Tidak mau lagi bertindak Atau kalian sebaliknya ya Ya dan sebagian dari Zodiac Cancer Scorpio dan Pisces Pasangan kalian Dan ini kebanyakan dari Elemen api Sagittarius Leo Aries Akan ada Kata musawara Yang baik lagi Dalam Percintaan kalian Yang konflik ya Di sini ya Karena kalian masih sama-sama Saling mencintai Di sini pula Karena ada Fihak ketiga Sampai kalian sama-sama Tersakiti ya Ini Terutama ini Kalau saya lihat ini Dari Leo ya Sagittarius Aries ini Adanya Keraguan Atau adanya Cinta segitiga ya Ya Apa pesan cinta Dari Pasangan Pasangan kalian Leo yang lagi Konflik Di sini Mereka Membutuhkan Ini mereka ya Inginkan Imbalan cinta Lebih dari kalian Leo ya Pasangan kalian Yang saya sampaikan Tadi Zodiac-zodiaknya ya Elemennya ya Dan mereka pula Sudah bosan Sampai Sudah move on ya Ini Kata Hati mereka ya Kata perasaan mereka ya Karena mereka Merasa Tidak ada Ketentraman bersama kalian Leo ya Hanya membuat Sama-sama Tersakit ini Jadi Ini sebagian Akan ada Kata Pisah ya Dan saya Sebenarnya Kalian tidak suka Ada kata-kata Pisah Di bagian Asmara ya Ya Sedikit saran Buat Leo ini ya Jangan lagi Konflik Di sini Leo Kalian jangan Jaga image ya Jangan jaga Gengsi Kalau salah Katakanlah Tidak ada Salahnya Kamu meminta maaf Kalian meminta maaf Leo Jangan jaga image ya Agar semua Membaik Asmara kalian Ini ya Ya Di sini pula Kalian Jangan Menyalahkan Pasangan kalian Atau Siapapun Atau Bisa saja Kalian menyalahkan Diri kalian Tetapi Perbaikilah Diri kalian Cara kalian Menghargai Kata cinta Menghargai cinta ya Agar ada perubahan Positif Dalam asmara kalian Dan akan Akan ada Rujuk kembali Dan cintanya Akan Ada kejelasan ya Yang konflik Ya Saya sedikit Arogan ini Di sini Ini ya Yang Konflik ini Karena energinya Energinya Terlalu banyak Aura negatif Ini ya Terlalu banyak Terlibatnya Ilmu sihir Juga di bagian sini Yang konflik ini Tetapi Leo tidak Menyadari Bahwa dirinya Diselimiti Ilmu sihir Dalam konflik Rumah tangganya Ini ilmu sihir Ini terjadi ya Jadi Perbanyak ibadah Kalian yang konflik ya Ya Yang lajang Bagaimana Yang lajang ini Percintaan Leo ya Di sini Kalian Leo Yang lajang Sepertinya Sudah Mulai Ancang Ancang Membuka Perasaan Kalian Kepada Orang lama Maupun Orang baru ya Ya Tetapi Kalian masih Ingin Bagaimana Bila memulai Lembaran baru Dengan cinta Yang baru Menerima Kata cinta Dari Fihak Tertentu ya Ya Dan kalian juga Sepertinya Sebagian ini Leo Ada request Kalian ini Pengennya Di atas Usia Kalian Bila ada Seseorang Mengungkapkan Perasaan Kepada Kalian ya Di bulan November Dari tanggal 1 sampai Tanggal 15 November Di sini Akan ada Perubahan Yang baik Bila kalian Lajang Kalian akan Mendapatkan Pasangan Sesuai Apa Yang kalian Inginkan Di atas Usia Kalian ya Dan Sebagian Pula Akan Akan Ada Datangnya Pacar Kalian Atau Mantan Pacar Kalian Dari Jauh Mungkin Daerah Lain Atau Provinsi Lain Atau Negara Lain Akan Ada Memberi Kabar Kepada Kalian Yang Lajang Kita Lihat Sedek Apa Yang akan Menghampiri Kalian Leo Yang Lajang Kalian Akan Bertemu Dengan Zodiac Aquarius Gemini Dan Libra Dan Sebagian Pula Dari Cancer Scorpio Dan Pisces Yang Lajang Disini Kalian Ini Leo Sedikit Tegang Nanti Akan Bertemu Kepada Elemen Yang Tadi Saya Sampaikan Zodiac Yang Saya Sampaikan Tadi Dan Sebagian Pula Kalian Sedikit Akan Kaku Akan Bertemu Dengan Zodiac Capricorn Virgo Dan Taurus Yang Lajang Semoga Kalian Tidak Lajang Jomblo Apa Pesan Cinta Dari Elemen Udara Air Dan Tanah Buat Kalian Leo Disini Mereka Dari Mantan Kalian Atau Apapun Mereka Sangat Menyesal Ingin Kembali Kepada Kalian Yang Lajang Ya Karena Bila Yang Seseorang Yang Baru Baru Mengungkapkan Perasaan Kepada Kalian Mereka Melihat Kalian Cantik Dan Ganteng Memposona Ya Ya Mereka Benar-benar Akan Mencintai Kalian Ya Yang Lajang Jadi Terimalah Yang Lajang Terima Daripada Jomlo Ya Ini Sedikit Saran Buat Kalian Ya Cobalah Ini Saran Ini Ya Permaklah Diri Kalian Mungkin Gunting Rambut Atau Apapun Ya Coba Berpenampilan Ya Oke Juga Ya Agar Apa Yang Kalian Inginkan Lebih Bagus Lagi Ini Ya Tidak Perlu Yang Mahal Mahal Yang Asalkan Keren Ya Ya Agar Pilihan Pilihan Mengenai Cinta Atau Siapapun Datang Mengungkapkan Perasaan Akan Semakin Membaik Lagi Kedepannya Ya Akan Mencintai Kalian Apa Adanya Ya Dan Menerima Kekurangan Kalian Yang Lajang Kita Lihat Lagi Yang Berpacaran Bagaimana Percintaan Kalian Disini Yang Berpacaran Sepertinya Sebelum Bulan November Dari Tanggal 1 Sampai Tanggal 15 Kalian Ada Adu Argumen Sama Saling Menyalahkan Menghina Satu Sama Lain Kenapa Ini Yang Leo Berpacaran Ya Kemungkinan Kemarin Adanya Salah Paham Sampai Kalian Sama Saling Memaki Ini Yang Berpacaran Tetapi Dari Tanggal 1 Sampai Tanggal 15 November Akan Ada Kata Ini Sepertinya Akan Pasangan Kalian Leo Akan Mengajak Kalian Untuk Menikah Akan Serius Lagi Sepertinya Begitu Dan Sebagian Pula Dino Di 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 Bulan November Tenggal 1 Sampai Tenggal 15 Akan Ada Pernikahan Ya Ada Akan Ada Pernikahan Ini Yang Percekjukan Akan Ada Pembicaraan Kedua Belah Fihak Ini Yang Berpacaran Lebih Lagi Untuk Serius Kedepannya Ya Karena Keluarga Kedua Belah Fihak Sudah Sebagian Menerima Dan Sebagian Pula Ini Yang Berpacaran Keluarga Kalian Masih Ada Belum Menerima Pacar Kalian Leo Ya Kita Lihat Lagi Dari Elemen Apa Ini Leo Ini Sebagian Dari Zodiac Taurus Virgo Dan Capricorn Mereka Sangat Mencintai Kalian Ya Dan Sebagian Pula Dari Elemen Api Sagittarius Leo Dan Aries Ya Kebanyakan Dari Capricorn Virgo Taurus Ini Akan Melamar Kalian Ini Sebagian Akan Menikah Ini Dan Sebagian Pula Ini Sepertinya Sesama Zodiac Ini Kalian Sendiri Yang Nonton Ya Yang Saya Tarik Energinya Ini General Umum Energinya Sedikit Ada Kata Cinta Pesan Buat Kalian Cinta Kata Cintanya Dari Pacar Kalian Mereka Kecewa Kenapa Kecewa Mungkin Cemburu Kepada Kalian Leo Mereka Juga Cemburu Sampai Ada Konflik Kemarin Sebelum Bulan November Mereka Mereka Sakit Sakit Hati Karena Kalian Banyak Menutupi Sesuatu Sesuaikan Dengan Kondisi Yang Kalian Alami Yang Berpacaran Sedikit Saran Buat Kalian Cobalah Kalian Perhatian Sama Pasangan Kalian Pacar Kalian Atau Memberikan Kata Romantis Kepada Pacar Kalian Agar Mereka Lebih Menyayangi Kalian Memperhatikan Kalian Yang Berpacaran Sepertinya Ini Saran Buat Kalian Yang Berumah Tangga Bagaimana Asmara Kalian Disini Yang Berumah Tangga Entah Istri Atau Suami Sudah Ada Perubahan Ini Perubahan Apa Dari Tanggal 1 Sampai Tanggal 15 Kemungkinan Sebelum Bulan November Dari Oktober Mungkin Ada Konflik Yang Tidak Ada Henti Hentinya Masalah Ada Ini Sesuaikan Dengan Kondisi Yang Kalian Alami Disini Akhirnya Pasangan Kalian Maupun Kalian Memilih Leo Untuk Lebih Satu Sama Lain Mengerti Saling Mendukung Dalam Harmonis Rumah Tangga Kalian Karena Pasangan Kalian Sangat Mencintai Kalian Leo Dan Begitu Pula Sebaliknya Istri Kalian Maupun Suami Kalian Sangat Mencintai Kalian Kita Lihat Lagi Dari Zodiac Apa Ini Pacar Istri Kalian Atau Suami Kalian Sebagian Dari Zodiac Sagittarius Leo Dan Aries Dan Sebagian Pula Dari Zodiac Aquarius Gemini Dan Libra Dan Sebagian Pula Dari Capricorn Virgo Dan Taurus Virgo Dan Virgo Capricorn Taurus Ini Akan Memperbaiki Semuanya Komunikasi Dalam Harmonis Rumah Tengga Kalian Apa Pesan Cinta Pesan Cintanya Sebagai Kalian Sebagai Istrinya Atau Suaminya Yang Nonton Disini Mereka Sedih Kenapa Sedih Ini Sedih Dan Membenci Mungkin Ada Bahasa Kalian Sikap Kalian Yang Membuat Mereka Sedih Dan Benci Melihat Kalian Mereka Merasa Menderita Coba Seimbangkan Kalian Rumah Tangga Kalian Sedikit Saran Yang Rumah Tangga Disini Kalian Coba Percaya Sama Istri Kalian Atau Suami Kalian Dan Berikan Perhatian Kepada Istri Atau Suami Kalian Dan Agar Terutama Ini Dalam Konflik Ini Sepertinya Ini Karena Materi Agar Semua Lebih Stabil Materi Ini Dalam Keharmonisan Kalian Berumah Tangga Ini Sebagian Karena Materi Sampai Ada Konflik Sebelum Bulan November Dari Tenggal 1 Sampai Tenggal 15 November Karena Keuangan Agar Kalian Mempunyai Rezeki Yang Berlimpah Dalam Rumah Tangga Suami Istri Coba Saling Mendukung Saling Percaya Berikan Perhatian Satu Sama Lain Saling Terbuka Agar Ada Materi Yang Bagus Masuk Di Dalam Rumah Tangga Kalian Sepertinya Hanya Itu Buat Yang Berumah Tangga Langsung Saya Ambil Energi Negatif Saya Doakan Doakan Di Belakang Layar Jangan Lupa Di Like Di Comment Saya Minta Maaf Bila Ada Salah Semua Manusia Pun Salah Yang Benar Tuhan Yang Maha Usa Semangat Ya Brai Bro Jangan Dengarkan Apa Kata Keluarga Apa Kata Orang Tapi Dengarkan Kata Hati Ini Saya Perlihatkan Kalau Yang Konflik Ada Aura Negatif Ilmu Sihir Kemungkinan Dari Sahabat Kalian Atau Keluarga Kalian Tidak Menyukai Sampai Adanya Konflik Kemungkinan Itulah Kalau Dikatakan Mulutmu Adalah Harimaumu Jagalah Semua Agar Tidak Ada Yang Sentimen Semua Ini Terutama Sikap 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 Tabe Dan Tabe Turang Semua Bersudara Salam Damai Salam Damai Semua